Pada tahun 2004, wali kota menerbihkan sebuah aturan bahwa kampung tua ini sebagai kampung yang dilindungi gitu, wajib dilindungi gitu Bang. Presiden, pada saat itu belum jadi Presiden ya, pada tahun 2014 itu pada saat masa kampanye, menjanjikan akan menyelesaikan sertifikat tanah Pulau Rempang ini. Ini kan karena ada aksi dari pengukuran kalau tidak salah ya, akhirnya ada reaksi dari masyarakat. Berkembang, berkembang, berkembang ya jadi terjadi hampir kemarin kita lihat benterokan. Dulu pada masa kemerdekaan, kerajaan Siak itu menyumbangkan lebih dari seribu triliun gitu ya, melalui Presiden Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa dulu ikut membantu memperjuangkan kemerdekaan, kenapa sekarang rakyatnya malah digusur. Ini kan peraturan ya, dari Menteri Perekonomian itu nomor 7 tahun 2023 itu kan baru muncul ya istilahnya kan. Sementara kalau tidak salah, menurut yang penelusuran kita itu pada tahun 2004, Wali Kota menerbihkan sebuah aturan bahwa kampung tua ini sebagai kampung yang dilindungi gitu, wajib dilindungi gitu Bang. Bagaimana kemudian ini menjadi sebuah, apa ya, sebuah yang paradoksal bisa dikatakan seperti itu. Bahkan dulu kalau tidak salah ya, Presiden pada saat itu belum jadi Presiden ya, pada saat masa kampanye, menjanjikan akan menyelesaikan sertifikat tanah Pulau Rempang ini. Bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda gitu, 180 derajat dengan keadaan sekarang. Itulah kenapa saya lihat ada semacam hal yang perlu diluruskan mungkin ya, perlu diluruskan dan perlu diklarifikasi ke pihak pemerintah. Ya, dimana kalau kita lihat ada kesan, ada kesan ya, kesan artinya memang agak sedikit dipaksakan. Dengan berapa bagai macam, berberapa macam hal yang mungkin juga masyarakat juga dapat menilainya dengan jelas gitu ya. Di mana kalau kita lihat, kan ini gini Bang ya, apa istilahnya itu, keberadaan masyarakat di sana, apakah sudah mendapatkan pemahaman sosialisasi atau apapun bentuknya terkait dengan agenda daripada yang akan dilakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya investasi itu bukan berarti menafikan keberadaan masyarakat. Sehingga bisa jadi, justru harusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, bukan malah mengenyampingkan keadaan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, terlepas dari berbagai macam aturan regulasi yang telah ditetapkan, ya tadi kan tadi dibilang Abang sampaikan, aturan wali kota sudah menetapkan itu. Ternyata ada regulasi yang lebih tinggi di atasnya. Kita tadi bicara undang-undang. Ya, tapi tentunya dalam hal ini, kita berharap keberadaan daripada para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia, itu bukan menjadi mendapatkan karpet merah begitu saja. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk juga tadi bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kan tentunya itu kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, masyarakat kita tentunya harus dalam hal ini menjadi, harus menjadi subjek. Bukan menjadi objek, harus menjadi subjek yang harus didiskusikan, dibicarakan, sehingga mendapatkan keputusan yang tepat. Terlepas dari tadi, ada berapa hal, kan kalau kita bicara di media masa atau pemberitaan media, pemindahannya pun sudah disiapkan, penggantian sudah disiapkan, terus segala macam disiapkan. Tapi bukan itu persoalannya, persoalannya adalah... Pola komunikasi? Ya, bisa jadi itu. Masalah komunikasi kah, yang kedua, sedangkan mereka masih ingin tetap bertahan di situ. Kenapa? Menurut mereka ini tanah, tumpah darah, tanah leluhur yang harus dipertahankan. 1834 kalau sudah ada di sana. Jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya Indonesia merdeka. Artinya nggak semudah itu, gitu ya. Dan ada beberapa pernyataan-pernyataan dari pejabat, menurut saya, yang seharusnya tidak perlu disampaikan pada saat ini gitu, Bang. Terlalu dini gitu, Bang. Menurut saya juga Pak Mahfud MD itu terlalu dini menyampaikan bahwa, oh, yang dilakukan di Pulau Rempang itu, kata Pak Mahfud, itu bukan pengusuran, tetapi pelaksanaan hak dari yang berhak, begitu ya. Yang menurut versinya Pak Mahfud itu ya, pihak swasta seperti itu yang memiliki tanah hak konsesi HGU, kalau tidak salah gitu ya. Apalagi ada berita juga yang ternyata muncul di media itu, dulu pada masa kemerdekaan, Kerajaan Siak itu menyumbangkan lebih dari 1.000 triliun, gitu ya, melalui Presiden Soekarno untuk, apa namanya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa dulu ikut membantu memperjuangkan kemerdekaan, kenapa sekarang rakyatnya malah di, apa namanya, tanda kutip di, apa namanya, digusur, seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi Bang, yang penting Bang, sekarang kita harus, semuanya harus meluruskan ya, terkait dengan persoalan ini, sehingga didapatkan titik temu yang tepat. Ya, kita tentunya menolak segala bentuk, apa, kekerasan. Kita menolak segala bentuk intimidasi, kita menolak segala bentuk kesewonan-wenangan, kan, bahasanya begitu. Yang kita harapkan adalah bagaimana bumi rempang ini punya kedaulatan, ya kan, gitu. Kedaulatan dalam artian apa? Kalau memang masyarakat di sana adalah, ada akan ada, apa tadi bahasanya itu, relokasi, atau apa segala bentuknya, ya harus ada pola komunikasi yang dibangun. Yang kedua, harus sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, harus menghormati hak asasi manusianya, kan gitu ya. Bukan berarti karena di atas kertas dia, penegara, atau investor itu memiliki semuanya, sehingga orang yang ada di atasnya itu langsung digusurkan. Ada juga aspek kebudayaan, ya bang, yang harus tetap dijaga. Itu kan bagian dari sejarah, ya kan, sejarah dari leluhurnya orang-orang rempang di Kabupan Tua itu, ya sejak 1834, ya nggak mungkin harus kebudayaan langsung dibusnahkan, seperti itu. Sebenarnya kan bisa jadi mungkin ya solusinya, nggak mesti itu digusur, seperti ya bang. Kan mungkin dalam bisa dijadikan sebagai salah satu obyek, mungkin ya, obyek wisata di dalam eco-city itu, kan. Nggak habis itu digusur habis, tetapi dijadikan khusus untuk lokasi wisatanya di dalam. Itu juga kan bisa, kan. Banyak model, ya. Banyak model, ya. Memang yang harus dilakukan adalah komunikasi dengan masyarakat. Nah sekarang, seharusnya seperti apa, bang? Terhadap kasus rempang ini, kan sudah ada yang ditahan, nih. Sudah ada yang ditahan, tadi isunya kan bukan was, tetapi sahabat was, gitu ya. Apa yang sebenarnya harusnya dilakukan terkait dengan khusus, ya? Kita bicara mengenai proses hukumnya, nih, bang. Ya, saya rasa untuk semua pihak, untuk menarik diri dan calling down untuk semuanya, untuk duduk bersama, menyelesaikan persoalan ini secara dengan kepala dingin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap tidak ada lagi kekerasan yang terjadi, apapun bentuknya, dan dari pihak manapun yang melakukannya. Yang ketiga, kita sama-sama menghormati hak asasi manusia dalam hal ini, di mana tentunya masing-masing pihak punya hak yang sama, gitu ya. Dan tentunya dalam hal ini kita harus menghormati, tadi yang Bang Heri sampaikan, ya. Tentunya ini adalah tanah yang bukan kosong, gitu ya. Tanah yang dari dulu sudah ditempati, persoalan administrasi itu kan persoalan belakangan sebenarnya. Tapi kita harus hargai, ya. Itu sebagai sebuah bentuk penghormatan negara terhadap masyarakatnya, kan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, solusi yang tepat adalah, investasi itu harus membuat masyarakat yang makin sejahtera. Investasi itu harus membuat masyarakatnya makin makmur. Investasi itu makin membuat masyarakatnya memiliki daya beli, maupun punya kemampuan yang lebih daripada yang sebelumnya. Ya, misalkan tadi, ya kalau dia terhadap relokasi itu ternyata tidak bersesuaian, ya tentunya itu menjadi sebuah tanda tanya besar, kan gitu ya. Tapi tentunya dalam hal ini kita harus melihat apa yang menjadi alasan-alasan masyarakat rempang yang tidak mau untuk direlokasi tersebut. Alasan-alasan itu harus kita hargai dan kita hormati. Dan saya rasa ini perlu dikomunikasikan. Nah, saya juga agak bingung, misalkan kenapa ini menjadi muncul semakin ketika ini mau dilaksanakan, muncul. Berarti ada sosialisasi yang tidak jalan. Atau komunikasi yang mungkin tidak tersampaikan dengan baik, sehingga ketika ada aksi, ada reaksi. Kan gitu ya. Ini kan karena ada aksi dari pengukuran, kalau tidak salah ya, akhirnya ada reaksi dari masyarakat. Berkembang, berkembang, berkembang. Jadi terjadi hampir kemarin kita lihat benterokan. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oh, keras juga itu ya. Iya, keras juga mengatakan genocide gitu ya. Genocide gitu ya. Bukan tidak terjadi seperti itu ya. Ini perlu dipertajam tuh analisanya, kenapa beliau bisa bilang genocide. Iya, begitu ya. Next kita bicara itu, kayaknya itu tentang apakah mungkin masuk kualifikasi genocide atau bukan. Boleh juga. Itu menarik itu. Menarik ya. Baik Bang Nasional, terima kasih atas pelasannya. Terima kasih juga siapa Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Halo Pengacara. Subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya. Supaya terus mendapatkan update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih. Sekali lagi, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.